Intro Hai Assalamualaikum kembali lagi di Dapur Kadina Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Langsung aja campurkan 220 gram terigu protein sedang Dengan setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh kunyit bubuk Sekarang kita siapkan bahan cairnya Ada 250 ml air Campur dengan 125 ml sampan instan Lalu tambahkan 1,5 sendok makan minyak goreng Dan setengah butir telur yang sudah dikocok Tuang adonan cair sedikit demi sedikit ke dalam tepung Jangan sekaligus ntar kamu susah ngaduknya Setelah adonan tercampur rata Kemudian saring adonan agar tidak ada sisa-sisa adonan yang menggumpal Aku menggunakan botol bekas untuk mencetak roti jalanya Tutupnya udah dibolongin kayak gini Jangan sampai kegedean ya bolonginnya Ntar lu berk mana-mana Cetak roti jala di atas teflon yang sudah panas Kemudian tunggu permukaannya kering Lalu angkat Masak hingga semua adonannya habis Sebaiknya kocok dulu adonan sebelum dicetak lagi Sekarang roti jalanya tinggal digulung aja Kamu bisa gulung seperti menggulung risol Atau dilipat segitiga Terima kasih telah menonton! Nah ini dia hasil roti jalanya Cantik-cantik banget ya Hubung mush! Lembut... Lembut... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!